Ending cerita setiap hamba itu tidak ada yang tahu Bahkan orang yang pernah kafir bisa saja kok masuk Islam Orang yang pernah kafir bisa saja masuk Islam Itulah kenapa Quran itu melarang Jangan terlalu membenci kepada orang kafir Karena bisa jadi orang kafir itu juga bertobat terus beriman Ini sering saya sampaikan Silahkan ditanya orang yang mau alaf disini itu Apa dia merencanakan usia sekian saya masuk Islam Tidak Tanggal ini tahun ini saya mau masuk Islam Tidak direncana ini Tidak ada listnya, tidak ada planningnya Bahkan itu tidak tergambar dalam hidupnya Nah mengenai wasilahnya Wasilah menikah, wasilah itu hanya wasilah Kepada orang kafir saja kita tidak boleh terlalu membenci Nah apalagi kepada sesama muslim, kepada sesama saudara, kepada sesama kerabat Hanya karena perbedaan yang tidak akidah, tidak final, tidak fatal Terus Seperti geding sampai sundu langit Sampai muncul ungkapan Pengen layak orangnya seurip Ini aku sejeru cara orang jawa Pengen layak orangnya seurip, itu gedingnya masya Allah ini Bisa ada ucapan seperti itu Jadi kalau misalnya kres, kres biasa Jangan sampai menimbulkan atau tumbuh perasaan benci di hati Itu jadi maksiatnya hati Karena apa? Soalnya yang dibenci itu objeknya Jangan sampai menimbulkan Padahal doa kita itu kalau habis sholat Jangan jadikan dalam hati kami Kebencian terhadap sesama orang yang beriman Ya Allah, sesungguhnya engkau itu zat yang maha Apa? Gategonan Tidak tegaan Ra'ufur rahim Tidak tegaan dan maha pengasih Mungkin ini pembahasan dulu ini Masya tuah Tuah kutukan Atau apa Tidak usah diami Tidak usah diami Karena doa Sesama muslim itu saling mendo Mendoakan bukan saling mengutuk Jadi meskipun kutukannya Katanya manjur, katanya mustajab Sak jelmo dadi, sak ucap dadi Tidak usah diami Di amini Yang meninggal saja Disayangi Yang meninggal saja didoakan Masa saya ngurip malah ora Makanya pernah ada ungkapan dalam tongkrongan kita dulu Rukun kehidupan itu lebih utama dibanding rukun kematian Kadang kita itu rela Menempuh perjalanan ribuan kilo Naik pesawat atau nyebrang laut Hanya untuk takziah kepada saudara yang meninggal Tapi pas J.U.R.I.P. Untuk memberi dukungan Itu berat sekali Nah ini Monggo didadik nirenungan Kita itu Rela Mengeluarkan biaya Nyebrang laut Tumpah pesawat Menempuh ribuan kilo Hanya untuk takziah kepada Kerabat atau sahabat Tapi untuk memberi dukungan Saat dia masih hidup Padahal dia dekat Kok gak gelap Uduhnya pas J.U.R.I.P. Didukung tenangan Di backup tenangan Tapi memang itu rumus Rumus ini Kok gak duyan dunyo Dunyo ini nyedek Jajalan Lepas lorong Susu Roti Amplok Yang lorong gak duyan Itu bisa dipraktekan Lepas gak duyan Itu ngomorong Sembarang Tapi abuat Maksudnya seneng Lepas seneng Ya rasa macak Orasa macak Orasa doyan Donyo Biasa mamun Yulum raiwong Lum raiwong Itu itibar semua Rukun kehidupan Itu lebih utama Dibanding dengan Rukun kematian Arap rukun Datak ngeteni konjone mati Mumpung masih hidup Sambung silaturahim Mamping mumpung masih hidup Sambung Kekeluargaan Jangan ngeteni mati Agak layak Dibilan-bilan Itu gak fair Mumpung si urib Mumpung si urib Mumpung si nyanding Sambung silaturahim Sambung kekeluargaan Sambung persaudaraan Sambung silaturahim Sambung silaturahim